Halo teknolovers, apakah kalian tahu kalau tabak emas di Papua yang kini dieksplorasi PT Freeport, Mike Moran, awalnya ditemukan oleh tiga geolog asal Belanda? Ya, mereka adalah Jane Jaques Dozie, Ah Colleen, dan Franz Wiesel. Diketahui bekerja untuk Netherlands Eugenie Petroleum Company yang bermarkas di Babau, Papua Barat. Lantas, seperti apa cerita lengkapnya? Kalian penasaran kan? Coba kita cari tahu jawabannya pada video berikut ini. Kronologinya berawal pada tahun 1936, ketika Jane Jaques Dozie, Ah Colleen, dan Franz Wiesel diketahui menemukan gunung emas di Grasberg saat melakukan perjalanan ke puncak Carstens di Papua. Dozie lantas menuangkan temuan tersebut dalam sebuah laporan yang kemudian disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda. Musabab situasi politik, laporan tentang adanya gunung emas di Papua itu tetap tersimpan hingga tahun 1959. Belanda kala itu sadar, jika laporan tersebut dibuka ke publik, hal itu akan berdampak pada situasi politik yang akan mengubah masa depan Papua. Tapi sebenarnya, informasi soal penemuan gunung emas di Papua juga diketahui oleh Direktur of Central Intelligence Agency atau CIA, Ellen Dulles. Ellen Dulles adalah adik kandung Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Foster Dulles. Keluarga Dulles memiliki hubungan yang erat dengan pengusaha raksasa minyak Amerika Serikat, Rockefeller. Dulles yang juga berprofesi sebagai pengacara, kerap membantu perusahaan minyak Belanda dan Amerika yang memiliki masalah terkait investasi di wilayah Indonesia. Hal itu bahkan dilakukan sejak beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Dari situlah, Dulles berkeinginan menguasai sumber daya alam di Papua, termasuk gunung emas di Erzberg. Operasi Dulles untuk menguasai tambang di Papua mulai dilakukan di masa Presiden Amerika Serikat di jabat John F. Kennedy. Ellen Dulles tidak memberikan informasi tentang emas kepada Presiden Kennedy, kata Indonesianis asal Australia Greg Paul Grain. Setelah Presiden Kennedy melantik Ellen Dulles sebagai Direktur CIA pada awal menjabatnya. Di kantor pusat LIPI pada tahun 2017, ia menyatakan hal itu saat memeriksa bukunya, Bayang-bayang Intervensi Perang Siasat John F. Kennedy dan Ellen Dulles atas Soekarno. Paul Grain menyatakan bahwa Kennedy dan Dulles memiliki hubungan yang tidak langsung dengan proses penambahan Papua Barat ke wilayah Indonesia. Meskipun keduanya ingin menyerahkan Papua Barat ke Indonesia, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Setelah Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia, Kennedy ingin bekerja sama dengan Soekarno untuk melakukan upaya untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Namun, Dulles tidak setuju. Dulles ingin menghentikan rencana Kennedy dan mengembangkan berbagai rencana. Salah satunya menghambat rencana Kennedy untuk membantu Indonesia. Bung Karno mengundang Kennedy ke Indonesia pada tahun 1963. Program ekonomi yang bertujuan untuk membantu rakyat Papua akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas. Pada saat yang sampai, Dulles terus membuat rencana untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi presiden. Dulles yang telah bekerja di Intelijen selama bertahun-tahun, bahkan sebelum kelahiran Presiden John F. Kennedy, dengan mahir membuat rencana yang membuat pemerintahan Soekarno tidak stabil. Di bawah pimpinan Dulles, CIA selalu menghasilkan peristiwa politik yang menghalangi Soekarno untuk memperkuat kekuasaannya dan mengelola ekonominya dengan baik. Dulles melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan Soekarno. Kenapa Soekarno harus dihapus? Jawabnya adalah bahwa akan sangat sulit bagi Dulles untuk mendapatkan atau menguasai Gunung Emas Papua yang sudah dimiliki Indonesia, jika Soekarno tetap berkuasa. Dalam pengantar buku, Ikrarnus sahbakti menyatakan, karena Soekarno seorang nasionalis yang tidak mau tunduk pada imperialisme baru Amerika Serikat. Dulles menyadari bahwa upaya Soekarno untuk menguasai tambang emas Papua akan gagal, jika dia menjadi presiden Indonesia seumur hidup. Peristiwa G30S terjadi dua tahun setelah kematian Kennedy, yang menjadi titik awal runtuhnya kekuasaan Soekarno. Setelah kematian Soekarno, Jalan Dulles mulai menguasai tambang emas di Papua dengan lancar. Pada tahun 1967, Soekarno diketahui memiliki pengaruh besar pada keberadaan Freeport di Indonesia. Tidak lebih dari dua bulan setelah menjadi presiden kedua Indonesia, Soekarno memberikan izin kepada Freeport Sulpur of Delaware untuk menambang di Papua pada 7 April. Menurut Kontan, Presiden Soekarno tidak pernah mengizinkan investasi perusahaan asing di Indonesia selama pemerintahan Orde Lama. Dengan kata lain, Freeport adalah perusahaan penanaman modal asing atau PMA pertama di Amerika Serikat. Ekonomi Indonesia dianggap masih karut-marut saat Orde Baru baru saja dimulai. Situasi ekonomi menjadi tidak stabil karena peristiwa G30S dan kekacauan di beberapa wilayah setelah peralihan kekuasaan. Salah satunya adalah inflasi yang mencapai 600 hingga 700 persen yang ditunjukkan oleh kenaikan harga kebutuhan pangai. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dihentikan secara otomatis. Presiden Soekarno melakukan stabilisasi ekonomi dalam waktu singkat dengan membuka keran investasi untuk Freeport. Kontrak kerja untuk penambangan tembaga di Papua Barat ditandatangani oleh Departemen Pertabangan Indonesia. Pada saat itu, Insinyur Selamat Bratanata, Menteri Pertambangan, diwakili oleh Freeport oleh Robert C. Hills, Presiden Freeport Sulpur dan Forbes K. Wilson, Presiden Freeport Indonesia masing-masing. Selain itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green, menyaksikan penandatanganan KK. Setelah kegiatan komersial pertama dimulai, Freeport menerima hak konsesi untuk lahan penambangan seluas 10.908 hektare dalam jangka waktu 30 tahun. Soeharto Resmikan Operasional Freeport Meskipun telah menerima izin dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967, Freeport baru dapat memulai penambangan tembaga dan emas di Papua pada tahun 1973. Penambang Erzberg di Freeport dimulai pada Maret 1973. Pada Desember 1973, 10.000 ton tembaga pertama kali dikirim ke Jepang. Saat itu, Presiden Soeharto bahkan meresmikan fasilitas produksi di tembaga pura dengan pesawat langsung dari Papua. Soeharto tampaknya sangat senang dengan keberhasilan pertambangan Freeport selama pidatonya. Soeharto mengatakan bahwa investasi Freeport di Indonesia menunjukkan bahwa investor dapat menanamkan uang mereka di Indonesia. Praktis setelah pembukaan Freeport, banyak investasi asing masuk ke Indonesia, terutama dari AS dan Jepang. Freeport diberi izin untuk menambah dalam skema kontrak karya atau kakak yang dapat diperpanjang selama 30 tahun. Freeport juga sempat terlibat konflik dengan penduduk setempat, terutama suku Amungme saat pertama kali muncul. Dalam kontrak karya pertama, pemerintah Indonesia akan menerima royalti dari penambangan tembaga Freeport sebesar 1,5% dari harga jual, jika harga tembaga kurang dari 0,9 USD per pond, sampai 3,5% dari harga jual jika harga tembaga lebih dari 1,1 USD per pond. Royalti untuk emas dan perak masing-masing Saat kontrak kerja berakhir, Freeport menemukan cadangan Grosberg atau tepatnya tahun 1980 hingga 1989. Pada tahun 1991, pemerintah Indonesia kemudian memberikan izin kepada Freeport untuk terus menambang di Papua untuk jangka waktu 30 tahun atau hingga tahun 2021. Izin tersebut dapat diperpanjang dua kali lipat selama 10 tahun. Selain menambang tembaga, Freeport juga menambang emas dan perak di Papua. Bahkan, dikatakan bahwa Grosberg adalah tambang emas terbesar di dunia. Nah, itulah tadi ulasan mengenai penggulingan Soekarno demi emas di Papua. Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar soal ini. Meski begitu, saat ini saham Freeport telah dikuasai Indonesia lebih dari 50% lho. By the way, share video ini kalau menurut kalian bermanfaat ya. Bye! Sub indo by broth3rmax